Kebakaran melanda permukiman penduduk di kawasan Gunung Cina, Sumedang, Jawa Barat, Minggu Siang. Petugas pemadam kebakaran sempat kesulitan memadamkan api, karena sulitnya akses ke lokasi kebakaran. Musibah kebakaran terjadi di permukiman padat penduduk lingkungan Gunung Cina, Kelurahan Kota Regolwetan, Sumedang, Jawa Barat, Minggu Siang. Akibat kebakaran itu, tiga rumah kontrakan beserta isinya ludes di lalap api. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian itu, karena penghuni rumah berhasil menyelamatkan diri. Penghuni rumah kontrakan mengatakan, terjadi akibat seorang anak penghuni rumah yang disabilitas, bermain korek api di dalam rumah. Api kemudian mengenai kasur, hingga akhirnya membakar seisi rumah, cuaca panas dan angin kencang, membuat api dengan cepat merambat ke rumah lainnya. Penghuni rumah pun tak kuasa menahan tangis melihat api membakar rumah, dan barang-barang miliknya terbakar. Tiga rumah yang dihuni lima kepala keluarga ludes terbakar dalam peristiwa itu. Sementara itu, petugas pemadam kebakaran, Kabupaten Sumedang, menerjunkan dua unit mobil pemadam kebakaran, untuk memadamkan api, petugas terkendala sempitnya akses menuju titik lokasi kebakaran api baru berhasil dipadamkan, sekitar satu jam kemudian, kerugian ditaksir mencapai puluhan juta rupiah. Tidak tahu, pas pulang ke rumah, rumah sudah kebakaran. Kayaknya adik saya pakai korek api, kayaknya menangu akasur. Gimana tadi, bisa diulangi? Kenapa itu? Bisa diulangi, bagaimana itu? Pas pulang dari rumah sakit saya tidak tahu, pas ke sini sudah kebakaran. Kata mama, adik saya kan yang tidak bisa jalan, pakai korek api, korek apinya kena kasur. Tapi saudara selamat kan? Selamat, Alhamdulillah. Terkadang di sana, di rumah bertua. Kalau ini rumah berapa rumah? Tiga rumah. Terkadang di sana, di rumah bertahun-tahun. Tidak.